Di video kali ini kita akan membahas pekerjaan apakah yang cocok untuk kepribadian melankolis. Sobat karir dimanapun Anda berada, kepribadian melankolis adalah kepribadian orang yang cenderung menggunakan otak kiri dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Orang tipikal seperti ini cenderung teratur, rapi, bersih, profesional, mengatur apa yang dilakukan, senantiasa berusaha menjadi orang yang eksklusif, perfeksionis, melakukan segala sesuatu secara terjadwal, mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari sebelumnya. Orang tipikal seperti ini menyukai pekerjaan yang teratur, sedikit resiko, sedikit tantangan, lebih banyak berada di dalam ruangan, dan seperti apakah pekerjaan yang cocok untuk tipe melankolis. Yang pertama, orang tipikal melankolis sangat cocok bekerja di dalam ruangan atau di kantor. Dia akan merasa sangat nyaman, ruangan yang ber-AC, teratur, dengan penghasil yang terjamin, lingkungan yang kondusif, berteman atau bekerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak bekerjasama. Berikutnya, orang tipe melankolis sangat cocok bekerja sebagai seorang programmer. Pekerjaan yang berhubungan dengan otak kiri, menganalisa, mempelajari, ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat cocok untuk orang tipe melankolis. Kemudian, orang tipe melankolis juga cocok bekerja sebagai seorang sutradara dalam satu film atau satu drama atau satu sinetron. Orang tipikal seperti ini sangat baik dalam hal membuat alur cerita. Berikutnya, teman-teman semua, orang tipe melankolis sangat cocok bekerja sebagai seorang pengusaha. Dia mampu menganalisa, meneliti, mempelajari dengan cermat sistem dari sebuah perusahaan, sehingga dia mampu untuk membangun sebuah perusahaan yang bisa dijalankan dengan sangat profesional. Sobat kari di manapun Anda berada, kira-kira masih adakah pekerjaan-pekerjaan yang lain yang cocok untuk tipe melankolis? Sobat kari di manapun Anda berada, bisa mengetahuinya dengan memiliki e-book Personality for Career yang bisa didapatkan di website di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Pusat Karir. Dan ingat, teruslah belajar karena orang berilmu lebih mudah menuju kesuksesan. Sukses selalu!